Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan saya Taslim Fauzi ya dari kelas 4A D4 Akutansi Politeknik Negeri Padang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan rancangan atau rencana penelitian yang akan saya lakukan yakni nya analisis konten kurikulum akutansi pada perguruan tinggi di Amerika, Eropa, Asia, dan Australia Pada video ini akan saya sampaikan yang pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian yang kedua tinjauan pustaka yang terdiri atas landasan teori penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran selanjutnya metodologi penelitian yang terdiri dari desain penelitian populasi dan sampel dan teknik analisis data without any further ado, let's check this out Pendidikan merupakan suatu hal penting yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menjalani hidup. Tanpa adanya pendidikan, segala sesuatu yang ada di dunia ini akan tetap dan tidak dapat berkembang dengan baik Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin meningkatkan kualitas pribadi yang bersangkutan Peningkatan tersebut juga akan berdampak pada lingkungan sekitar baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar seperti komunitas, bangsa, dan negara Kemajuan tingkat pendidikan suatu bangsa akan mendorong perkembangan dan kemajuan suatu negara Untuk itu, pemerintah terus meningkatkan dan mengembangkan sistem pendidikan yang ada dalam setiap jenjang pendidikan, termasuk di tingkat perguruan tinggi Dibutuhkan perencanaan dan pengontrolan dalam sistem yang digunakan dalam menjalankan pendidikan di perguruan tinggi Salah satunya adalah dengan merumuskan dan merancang kurikulum yang dapat menjadi acuan dan pedoman dalam menjalankan sistem pendidikan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu Penyusunan kurikulum ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan Penyusunan kurikulum juga dapat disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan di lingkungan kerja Masing-masing spesifikasi atau jurusan tentu memiliki karakteristik tersendiri dalam perencanaan dan pengembangan konten dari kurikulum yang telah ditetapkan Konten kurikulum secara sederhana berarti totalitas dari apa yang diajarkan dalam sistem perguruan tinggi Isi komponen dalam proses belajar mengajar mengacu pada fakta, prinsip, dan konsep penting yang akan diajarkan Konten yang dimiliki harus sejalan dengan pengalaman belajar dan harus ada tujuan yang jelas untuk dicapai di akhir setiap pelajaran bisa berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang dihadapkan pada lulusan Sebagian besar program akan dimulai dengan kurikulum pendidikan umum dan setelah menyelesaikan kelas utama, maka akan diarahkan ke bidang yang lebih spesifik atau khusus Konsentrasi atau jurusan akutansi akan mempersiapkan mahasiswanya untuk berbagai karir profesi akutansi seperti di sektor publik, audit internal, industri swasta, organisasi nirlaba, dan lembaga keuangan Oleh karena itu, kurikulum yang dimiliki oleh perguruan tinggi diharapkan dapat membantu lulusan untuk mengomunikasikan dan menyelesaikan masalah yang akan dihadapi di dunia kerja Mempertimbangkan hal ini, perguruan tinggi diharapkan mampu membekali mahasiswanya dengan keahlian spesifik yang dapat diperoleh melalui pengarahan pada konsentrasi atau spesifikasi tertentu yang mendukung minat dan kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa Penetapan kurikulum program studi akutansi perlu memperhatikan perkembangan dunia bisnis perkembangan teknologi informasi dan internalisasi etika dalam membangun mentalitas akuntan yang berintegritas Setiap perguruan tinggi memiliki konten kurikulum jurusan akutansi yang berbeda Perbedaan tersebut menarik untuk diamati dan dapat dijadikan pedoman untuk peningkatan kualitas dan perbaikan kurikulum di masa yang akan datang Namun, belum banyak penelitian yang meneliti perbandingan konten kurikulum yang digunakan oleh perguruan tinggi di beberapa negara Hal ini membuat peneliti ingin melakukan penelitian mengenai topik ini Peneliti juga ingin melihat keunikan dari program studi akutansi yang dijalankan oleh berbagai perguruan tinggi yang dapat membawa perguruan tinggi tersebut menjadi program unggulan di bidang akutansi Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis dan membandingkan konten kurikulum yang dimiliki oleh jurusan akutansi yang ada di beberapa negara Seperti Amerika, Eropa, Asia, dan Australia Selanjutnya adalah tinjauan pustaka Yang pertama, landasan teori Landasan teori memuat penjabaran dari teori-teori yang mendukung terbentuknya kerangka pemikiran Sehingga dapat membantu dalam menganalisis hasil penelitian yang juga didukung oleh penelitian terdahulu Landasan teori yang pertama adalah kurikulum Kurikulum menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran Serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu Menurut Hasan, tahun 1988 istilah kurikulum memiliki 4 dimensi pengertian Dimana 1 dimensi dengan dimensi lain saling berhubungan Keempat dimensi tersebut adalah sebagai berikut Nah seperti yang sama-sama dapat dilihat pada slide gambarnya Yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum Secara teoritis, dimensi kurikulum ini adalah suatu pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis Yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan Tanda santuari berikutnya adalah kurikulum akutansi berdasarkan KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Kurikulum perguruan tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang berkaitan Untuk setiap program yang melibatkan organisasi profesi, instansi pemerintah, dan kelompok ahli yang relevan melalui forum program studi sejenis Perdasarkan Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI Bidang pendidikan tinggi, kurikulum berlaku pada pendidikan tinggi adalah Kurikulum yang berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI Pada pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI adalah Kerangka perpanjangan kualifikasi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan non-formal, pendidikan informal, dan atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi Kompetensi yang diharapkan untuk setiap jenjang kualifikasi berbeda-beda Penetapan jenjang-jenjang dalam kualifikasi didapat melalui pemetaan komprehensif pada kondisi ketenaga kerjaan yang dilihat dari sisi penghasilan dan penggunaan tenaga kerja Secara konseptual, terdapat 6 parameter utama yang menyusun setiap jenjang kualifikasi dalam KKNI Seperti yang sama-sama dapat kita lihat pada slide, yakni Yang pertama, ilmu pengetahuan atau science Yang kedua, pengetahuan atau knowledge Yang ketiga, keahlian praktis atau know-how Yang keempat, keterampilan atau skill Yang keempat, yang kelima, afeksi atau affection Dan yang keenam, kompetensi Landasan teori berikutnya adalah Kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja Pemberi kerja meyakini bahwa setiap perguruan tinggi harus mempersiapkan lulusan yang kompeten Sedangkan, sebagian besar akademisi meyakini bahwa perguruan tinggi memiliki kemampuan utama dalam pembentukan kemampuan intelektual Dan kemampuan dalam mengubah tantangan dan konversi serta kemampuan berpikir Sebuah studi menyorotik kegagalan pendidikan akutansi Untuk membekali lulusannya dalam memenuhi perubahan kebutuhan pemberi kerja adalah dari Bedford Committee Terdapat tiga perubahan besar yang mempengaruhi kebutuhan pemberi kerja Yakni, yang pertama, jasa akutansi yang lebih luas dan lebih terspesialisasi Yang kedua, layanan konsultasi manajemen yang membutuhkan keahlian khusus dan telah berkembang Yang ketiga, munculnya pasar akutansi yang kompetitif Sehingga menuntut akuntan untuk memiliki pendidikan yang luas dan pengetahuan tentang sistem informasi akutansi Serta peran dan fungsi akutansi dalam suatu organisasi Bedford Committee mencatat bahwa pendidikan akutansi lambat dalam menanggapi perubahan ini Dan sangat kritis terhadap sifat statis dari kulikulum akutansi dan metode pengajaran Selain perbedaan ekspektasi, perkembangan teknologi dan informasi dalam bisnis dan keuangan Juga menuntut pembaharuan dalam menghasilkan lulusan akutansi yang berkompeten dan mampu menghadapi kemajuan teknologi E-commerce, kemajuan dalam transaksi digital, keberlanjutan atau sustainability Teknologi mata uang digital atau cryptocurrency merupakan tren bisnis saat ini dan di masa depan Oleh karena itu, lulusan akutansi perlu memahami dan terus mengikuti perkembangan teknologi dalam dunia digital ini Agar tidak tertinggal dan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi bisnis ke depannya Tandasan teori berikutnya adalah kompetensi akutansi berdasarkan organisasi profesi Beberapa organisasi profesi akutansi mengemukakan kerangka kompetensi untuk membantu relevansi topik yang akan dimasukkan perguruan tinggi dalam kurikulumnya Berikut kerangka kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Yang pertama adalah AICPA atau American Institute of Certified Public Accountant Merupakan organisasi profesi akutan pabrik di Amerika AICPA memiliki peranan penting dalam pengembangan dan pembentukan standar akutansi Termasuk penyiapan ujian sertifikasi dan pendidikan keberlanjutan bagi akutan pabrik Selain standar akutansi, AICPA juga mengeluarkan The AICPA Pre-Certification Core Competency Framework Nah kompetensi tersebut disusun berdasarkan 3 pilar Yakni kompetensi akutansi atau accounting kompetensis Yang kedua kompetensi bisnis atau business kompetensis Dan yang ketiga kompetensi profesional atau professional kompetensis Kemudian organisasi kedua ada IFAC atau International Federation of Accountants Merupakan organisasi tingkat dunia yang anggota organisasinya sudah tersebar di banyak negara Dan mewakili jutaan akuntan Melalui International Accounting Education Standard Board atau AISD Dirancang International Education Standard atau IES Yang menuntut, yang memuat kerangka dasar untuk memperoleh kualifikasi sebagai akuntan profesional AISD berusaha untuk mencapai misinya melalui pengembangan, adopsi, dan implementasi IES Setelah membahas mengenai landasan teori, berikutnya adalah penelitian terdahulu Nah pada penelitian mengenai kurikulum akutansi Telah pernah dilakukan oleh Ramadan pada tahun 1992 Melalui sebuah penelitian yang berjudul Practitioner Views Concerning the Content Level of Other Graduate Accounting Course Penelitian ini bertujuan untuk menguji pandangan akuntan Baik dalam industri maupun profesi mengenai konten mata kuliah akutansi Pada tingkat sarjana yang ditawarkan oleh Departemen Akutansi di Yarmark University Hasil dari penelitiannya adalah isi dari mata kuliah akutansi relatif sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan pekerjaan di Yordania Dan juga masih banyak terdapat penelitian-penelitian mengenai kurikulum akutansi Namun sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian mengenai penerapan kurikulum akutansi pada perguruan tinggi di berbagai wilayah Seperti Amerika, Eropa, Asia, dan Australia Dalam menghasilkan kompetensi lulusan yang dilihat kesesuaiannya dengan standar kurikulum, harapan user, dan organisasi profesi dalam menghadapi perkembangan tren bisnis dan keuangan Setelah membahas mengenai penelitian terdahulu, selanjutnya adalah kerangka penelitian Nah, seperti yang dapat sama-sama kita lihat Perdasarkan randasan teori dan juga penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, maka terbentuklah kerangka penelitian Kerangka penelitian menggambarkan perkembangan teknologi akan membawa perubahan pada tren di dunia bisnis dan keuangan Yang akan memberikan dampak pada pembelajaran dan kurikulum akutansi yang ada di perguruan tinggi Kurikulum akutansi di perguruan tinggi diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang bisa beradaptasi dengan tren bisnis dan keuangan Kurikulum akutansi juga harus dapat selaras dengan kompetensi yang sesuai dengan KKNI, harapan user atau pemberi kerja, dan organisasi profesi Nah, seperti yang sama-sama kita lihat pada slide, seperti inilah kira-kira gambaran dari kerangka pemikiran dari penelitian yang akan saya lakukan Setelah tinjauan pustaka, selanjutnya yang dibahas adalah metodologi penelitian Nah, pada metode penelitian ini yang pertama dibahas itu adalah desain penelitian Penelitian ini akan mengkombinasikan dua tipe atau metode pendekatan, yakni kualitatif dan kuantitatif Yang secara simultan melalui suatu penerapan pendekatan penelitian alternatif, yaitu metode penelitian campuran atau mixed method research Penelitian akan dilakukan melalui dua tahap, yakni tahap pertama, data akan dianalisis menggunakan pendekatan atau metode kualitatif Setelah diperoleh data yang dihasilkan dari pendekatan pertama, maka selanjutnya akan dilakukan analisis menggunakan pendekatan atau metode kuantitatif Penerapan metode campuran seperti ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan lebih mendalam mengenai kurikulum yang diterapkan di perguruan tinggi Dan kompetensi lulusan yang dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan tren di dunia bisnis dan keuangan Kompetensi lulusan akutansi akan dilihat berdasarkan standar KKNI, harapan users, dan standar kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Setelah didapatkan hasil analisis kompetensi yang mampu menguatkan posisi lulusan akutansi untuk dapat bersaing menghadapi perkembangan di dunia bisnis dan keuangan Maka kompetensi tersebut akan dibandingkan dengan kurikulum akutansi yang diterapkan oleh perguruan tinggi yang telah ditentukan Penggunaan pendekatan kualitatif yang kemudian diikuti oleh pendekatan kuantitatif dalam menganalisis data Peneliti berharap akan mendapatkan sebuah hasil yang bisa digunakan untuk memperkuat dan mengembangkan kurikulum akutansi yang ada di perguruan tinggi Selanjutnya adalah populasi dan sampel penelitian Yang pertama populasi Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Pada penelitian ini, populasi yang akan digunakan oleh peneliti adalah kurikulum konten jurusan akutansi di perguruan tinggi Kemudian sampel Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi Bila populasi besar, maka peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi Misalnya, karena memiliki keterbatasan dana, tenaga, dan waktu Untuk itu, peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi Sampel yang diambil harus dapat mewakili atau representatif populasi Agar kesimpulan yang didapatkan dari penelitian juga dapat berlaku bagi populasi Pada penelitian ini, sampel yang digunakan adalah kurikulum konten jurusan akutansi dari 40 perguruan tinggi yang ada di Amerika 20 perguruan tinggi yang ada di Eropa, 20 perguruan tinggi yang ada di Asia, dan 20 perguruan tinggi yang ada di Australia Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam sebuah penelitian Karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara atau interview, dokumentasi, dan gabungan dari teknik lainnya Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder Apa sih sumber primer dan apa sih sumber sekunder? Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data Jadi sumber data langsung memberikan data kepada pengumpul data Contohnya adalah wawancara Nah, kemudian sumber data sekunder Nah, sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan datanya kepada pengumpul data Misalnya melalui orang lain atau dokumen Contohnya adalah data keuangan atau laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan oleh Berusaha Efek Indonesia Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dengan dokumen atau melalui dokumen Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu Data yang digunakan oleh peneliti adalah data berupa kurikulum konten jurusan akutansi dari perguruan tinggi yang diperoleh dari website resmi perguruan tinggi tersebut Peneliti memilih perguruan tinggi berdasarkan top university yang telah direnking berdasarkan top accounting program dari US News Ranking, QS Ranking, Accounting Degree, dan Bachelor Studies Kemudian, metode analisis data Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, dan menyusun ke dalam pola Serta memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan kemudian membuat kesimpulan yang dapat disampaikan kepada orang lain Yang pertama adalah analisis konten atau analisis isi Analisis konten adalah penelitian yang membahas suatu informasi yang tertulis Untuk melakukan analisis konten pada teks yang tercakup dalam sumber, peneliti perlu membuat kode teks mengelompokkan atau membongkar teks dengan cara yang dapat digunakan Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis konseptual Analisis konseptual adalah analisis terhadap konsep yang menjadi pokok bahasan atau dokumen Dalam analisis ini, konsep dan topik utama teks diperiksa Tanpa dibatasi oleh beberapa kerangka tertentu, ada atau tidaknya subjek dalam sebuah teks dapat diperiksa dengan kelayakan implementasi yang lebih luas melalui analisis konseptual Pada penelitian ini, data yang akan dianalisis adalah kompetensi lulusan akutansi yang dilihat berdasarkan Kerangka yang didasarkan pada standar kompetensi akutansi, yakni KKNI Tidak hanya pada standar, tetapi juga dilihat berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh user atau pemberi kerja Serta kerangka kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi seperti AICPA dan IFAC Kompetensi yang dihasilkan dari analisis ini tentunya juga harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan dunia bisnis Tahapan yang dilakukan dalam analisis konten adalah sebagai berikut Yang pertama, data reduction atau reduksi data Data yang dikumpulkan oleh peneliti akan dilakukan reduksi data pada data tersebut Reduksi data yang dimaksud adalah merangkuk, memilih hal-hal pokok, dan fokus pada hal penting yang kemudian dicari tema dan polanya Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengelolaan lanjutan pada data yang akan dilanjutkan pada pendekatan berikutnya Pada penelitian ini, peneliti akan mereduksi data kompetensi lulusan akutansi berdasarkan kerangka KKNI, harapan user, dan kerangka kompetensi dari organisasi profesi Hal ini dilakukan untuk memperoleh kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan akutansi Agar mampu bersaing di dunia kerja dan mampu menghadapi perkembangan teknologi dalam dunia bisnis dan keuangan Reduksi yang dilakukan pada data penelitian diharapkan mendapatkan hasil berupa pola yang dapat membantu peneliti untuk menemukan fokus utama dari kompetensi-kompetensi yang telah dilihat dari perspektif pihak-pihak yang telah ditentukan Setelah itu, fokus atau pola yang didapatkan oleh peneliti sebaiknya disajikan dengan baik agar memudahkan untuk memahami data Selanjutnya adalah data display atau penyajian data Pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, data biasanya disajikan dalam bentuk urayan singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya Miles dan Huberman menyatakan The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif Selain itu, penyajian data juga disarankan dalam bentuk grafik, matriks, network, atau uji jaring kerja, dan chart Dengan penyajian data dalam bentuk yang telah ditentukan, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi Dan dapat merencanakan langkah berikutnya dengan data yang telah disajikan Dan data yang telah dipahami oleh peneliti tersebut Pada penelitian ini, hasil dari reduksi data yang sebelumnya diharapkan dapat berupa fokus dari kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh lulusan akutansi Data akan disajikan oleh peneliti berdasarkan bentuk yang sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh peneliti nantinya Setelah data yang disajikan, setelah data disajikan, selanjutnya dapat dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi Selanjutnya adalah conclusion drawing atau verification Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan apabila data yang telah direduksi, disajikan, dan dipahami oleh peneliti Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara Namun, apabila kesimpulan sudah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten Maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel Dengan demikian, kesimpulan dalam analisis konten atau analisis isi Dapat membantu dalam menjawab masalah dan rumusan masalah penelitian Setelah diperoleh kesimpulan awal dari analisis konten atau analisis isi Dari kompetensi lulusan akutansi Maka penelitian akan dilanjutkan dengan melihat penerapan kurikulum pada beberapa perguruan tinggi yang telah ditentukan Kompetensi lulusan akutansi merupakan hasil dari penerapan kurikulum jurusan akutansi yang telah dimiliki oleh perguruan tinggi Untuk melihat penerapan kurikulum akutansi yang dimiliki oleh perguruan tinggi tersebut, dilakukan pendekatan berikutnya Selanjutnya adalah statistik deskriptif Nah, apa sih itu statistik deskriptif? Nah, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul Sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi Informasi dari pengolahan data menggunakan statistik deskriptif dapat disajikan dengan melihat frekuensi, measure of central tendency, dan dispersi Frekuensi mengacu pada berapa kali subkategori dari fenomena tertentu terjadi Dan dengan itu dapat dilihat persentase kemunculan serta persentase kumulatif kemunculannya Kemudian informasi yang dihasilkan disajikan dalam bentuk tabel Pada penelitian ini, kurikulum akutansi yang dimiliki perguruan tinggi yang telah ditentukan akan dilihat dari hasil analisis kompetensi lulusan akutansi yang telah dilakukan sebelumnya Pola dan kesimpulan awal dari kompetensi yang sesuai dengan KKNI, harapan user, dan organisasi profesi akan dijadikan alat untuk mengukur serta dilihat proporsi yang ada dalam kurikulum Data kurikulum akutansi perguruan tinggi yang ada akan diukur dan dinilai menggunakan distribusi frekuensi Dari sini nantinya akan dilihat frekuensi kemunculan subkategori atau kompetensi yang dijadikan sebagai acuan pengukuran menggunakan persentase Informasi yang dihasilkan dari analisis statistik deskriptif ini akan disajikan dalam bentuk tabel yang juga akan dijelaskan dengan urayan singkat Penggunaan metode statistik deskriptif ini diharapkan dapat membantu peneliti untuk memahami dan menggambarkan proporsi keberadaan suatu mata kuliah dalam pembelajaran akutansi Selain itu, penggunaan metode ini diharapkan juga dapat menemukan kecenderungan fokus atau spesifikasi yang ditawarkan oleh perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang berkompeten Dari hasil yang didapatkan nantinya, akan diperoleh kurukulum akutansi dari perguruan tinggi yang dapat menghasilkan lulusan berkompeten dengan kompetensi yang dimiliki oleh lulusannya dapat sejalan dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja serta dapat bersaing menghadapi perkembangan dunia bisnis dan keuangan Berikut beberapa referensi dari apa yang telah saya sampaikan dan apa yang telah saya tulis pada proposal Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semuanya Terima kasih atas perhatiannya, akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh